Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Kali ini aku mau bahas untuk predisi episode selanjutnya Nah, pembahasan kita sekarang tentang rahasia kelahiran dari Pangeran Songnam dan kenapa Ibu Suri sangat membenci Pangeran Songnam Oke, sebelumnya beredar rumor bahwa ada seorang pangeran yang mengatakan bahwa bukan anak seorang raja Tetapi tidak disebutkan siapakah pangeran tersebut Nah, ini bermula ketika mendiang raja sebelumnya meninggal Ketika raja meninggal, seharusnya pewarisnya memimpin upacara dan berdiam selama semalam atau lebih Tetapi sebaliknya, kala itu raja Li Ho malah datang ke tempat ratu dan melakukan hubungan yang kemudian menghasilkan rahasia kelahiran dari Pangeran Songnam Kelahiran Songnam saat masa berkabung itu menjadi tabu Karena seharusnya raja selanjutnya harus menahan diri selama beberapa tahun untuk melakukan hubungan Dan kemungkinan lain, Tai Lalat yang berada di leher Songnam itu menandakan bahwa dia mempunyai takdir seorang raja Dan itu bisa mengancam kekuasaan dari Ibu Suri Nah, karena hal itulah Songnam lahir di masa berkabung Akhirnya kelahirannya dirahasiakan dan dia harus diasingkan Seperti yang dikatakan Ibu Suri kepada Raja Li Ho Kamu tahu bagaimana Songnam lahir? Nah, Raja Li Ho tidak bisa mengakui perbuatannya karena akan membawa kritik di pemerintahan barunya Itulah kenapa Ibu Suri sangat membenci kelahiran dari Pangeran Songnam Ketika ayah Raja Li Ho meninggal, dia seharusnya berkabung Namun Raja Li Ho malah tidur dengan istrinya dan melahirkan anak laki-laki yaitu Pangeran Songnam Bisa dipastikan bahwa Songnam adalah anak kandung dari Raja Li Ho Itu juga terlihat ketika rumor itu beredar, Raja Li Ho tidak bisa menahan kemarahannya Begitu pula dengan Ratu Waryong yang tidak bisa melakukan apapun saat itu karena masih terlalu muda Nah, itulah sedikit penjelasan dan juga prediksi kenapa kelahiran dari Pangeran Songnam sangat dirahasiakan Dan alasan kenapa Ibu Suri sangat membenci Pangeran Songnam Oke deh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih telah menonton